Gua kok merasa harusnya di video ini kalian tidak mendengarkannya di tempat umum dan juga pastikan kalian memakai earphone Halo, nama saya Kidung, selamat datang di Dead Hair Guy where we will talk a lot about hair stuff Hari ini kita akan membahas salah satu barang paling penting dalam rutinitas grooming gua sehari-hari yaitu bedak bayi Sebelum gua dimarahin sama kalian semua di video ini gua akan bahas segala hal terkait dengan si bedak bayi ini mulai dari tujuan utamanya dibuat itu apa komponen yang terkandung di dalamnya itu ada apa aja kenapa gua pake bedak bayi dan gimana cara gua pake dia sehari-hari So, let's get into it Jadi apa itu bedak bayi? Pada dasarnya bedak bayi adalah sebuah produk dalam bentuk bubuk tugasnya adalah untuk menyerap kelembapan sehingga kulit bayi lebih kering dan gak ada iritasi atau gatel-gatel Pada dasarnya, kandungan utamanya itu adalah talk Belum kita bahas lebih lanjut mungkin temen-temen sudah pernah baca berita atau pernah dengar berita bahwa talk atau kandungan utama dari bedak bayi ini dipercaya bisa membuat kanker Nah, gue kan bukan dokter ya, jadi gue melakukan riset kecil-kecilan Dan yang gue baca-baca, memang ada kasus-kasus yang terjadi di mana talk ini menyebabkan kanker Yang pertama, bisa menyebabkan kanker paru-paru apabila terhirup dalam jumlah yang banyak dan juga terus-menerus Yang kedua, dikatakan bisa menyebabkan kanker ovarium Dari artikel yang gue baca, hal ini bisa terjadi Apabila ada talk yang masuk ke dalam genital wanita Beberapa bahkan harus masuk sampai ke uterus So, apa itu uterus? Silahkan di Google sendiri Tapi untuk penggunaan di area luar Gue tidak berhasil menemukan artikel atau berita yang mengatakan ini bisa menyebabkan kanker, right? Jadi kita udah cover bagian apakah talk itu berbahaya atau enggak ya Berikutnya adalah alasan kenapa gue pakai bedak bayi Kadang murah Fungsi utamanya untuk menyerap kelembapan itu Berguna untuk banyak hal dalam hidup gue Let's get into it, okay? Yang pertama adalah sebagai substitusi dry shampoo Konsepnya sebenarnya sama kayak dry shampoo Beberapa dry shampoo yang berbentuk bubuk pun Kandungan utamanya juga hampir pasti talk Beberapa pakai cornstarch atau bubuk nabati Bubuk dari jagung, anyway So, iya, jadi gue biasa pakai bedak bayi ketika gue kehabisan dry shampoo Dan ketika gue pulang di malam hari dan gue enggak mau mandi Karena gue selalu Biasanya gue pakai bedak bayi sebagai pengganti dry shampoo Jadi yang pertama adalah sebagai substitusi untuk dry shampoo Yang kedua juga sebagai substitusi kali ini untuk deodoran Konsepnya sebenarnya sama Tugasnya adalah untuk menyerap kelembapan yang berlebih Menyerap minyak Jadi dipakai ke area-area di mana gue berkeringat Dan bisa menyebabkan bawa-bawa tidak sedap Dan konsep deodoran dalam bentuk bubuk pun Sebenarnya bukan sesuatu yang asing buat kita Yang kedua adalah gue pakai sebagai substitusi diodoran Apabila gue berpergian terus gue lupa bawa diodoran Gue belum sempat beli diodoran ke supermarket Nah, yang ketiga adalah sesuatu yang sifatnya bukan substitusi Tapi betul-betul gue pakai sehari-hari Yang ketiga, I use it for my balls Sebelum kalian marah, sebelum gue di-judge sama netizen Dengerin dulu Dan by the end of this point Kalian akan berterima kasih sih sama gue Kita sama-sama tau lah ya bahwa bagian selangkangan dan area genital kita itu At lembab dan berkeringat Dan baunya itu tidak sedap Bahkan kalau dibiarkan dalam keadaan lembab dan tertutup Hal ini dipengaruhi juga oleh seberapa ketatnya pakaian dalam yang kalian pakai ya Bisa menyebabkan jamur dan kulit iritasi Jadi yang bisa gue lakukan adalah Setelah gue selesai mandi Kan kering-keringin badan tuh pakai deodoran Dan biasanya gue sempatkan untuk pakai bedak bayi Seperti it on my hand like this Terus Rub it in ke daerah genital Itu akan bikin Daerah genital lu lebih kering Lebih Wangi Dan dia bisa menyerap Keringat gitu So it's very nice It will make you feel so much better by the end of the day Ketika lo pulang ke rumah dan lo gak mau mandi Karena kayaknya gak kotor-kotor banget nih si kamret Gue tau ini bukan sesuatu yang biasa dilakukan pria Tapi channel ini dibuat untuk mengurusi hair grooming pria dan perkara rambut Di daerah genital kita kan juga ada rambut ya Jadi some other swell gue cover juga bagian itu So there you go It's a very simple video Tiga kegunaan bedak bayi menurut gue Kita bisa pakai sebagai substitusi dry shampoo Kita bisa pakai sebagai substitusi di aturan Dan yang paling penting dan selalu gue gunakan setiap hari adalah You can use it for your balls Semoga konten ini Seberapapun awkwardnya kalian dengar Dan seberapapun kalian gak nyaman Dapat berguna untuk kalian Dicoba aja dulu Let me know in the comment section Kalau kalian udah coba dan mau share hasilnya gimana Atau di DM aja kalian di Instagram yang kayak gitu-gitu ya But anyway Thank you so much for liking For commenting And for watching of course Dan kalau kalian belum subscribe dan kalian mau subscribe Thank you very much Tombol subscriptionnya ada di bawah Silahkan di subscribe Dan jangan lupa dinyalakan notification bellnya Supaya kalian bisa tau kapan video baru gue naik Harusnya ada di hari Kamis And ya let me know in the comment section Do you like this content or not? Is there any content that you wanna see? Or just simply DM me on my Instagram And by this time Kalian harusnya udah tau akun Instagram gue apa Kalau kalian belum tau akun Instagramnya ada disini Silahkan di follow Silahkan disebarkan video ini Seberapapun awkwardnya ini akan menolong banyak sekali orang percaya lah So yeah I think that's it Other than that Till next time guys Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax